Pemirsa berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang ibu nekat menjual bayi yang baru saja ia lahirkan seharga 3 juta rupiah. Sementara di Depok, Jawa Barat, seorang kakek di Ciduk lantaran mencabuli kedua anak kandungnya. Mendapat laporan adanya bisnis jual beli bayi di daerah Pampagan, Kejabatan Lubek, Kota Padang. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Lubek langsung mendatangi salah satu rumah warga. Yang diketahui telah mengadopsi bayi berusia 3 minggu. Di lokasi tersebut, petugas mendapati seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang diasuh oleh pasangan suami istri. Setelah melakukan peperiksaan, petugas pun langsung mengamankan ibu kandung sang bayi. Pelaku mengaku jika dirinya terdesak ekonomi dan tidak diterima oleh orang tuanya karena hamil di luar nikah. Saya gak bisa untuk membesarkan anak ataupun ia menghidupi atau apanya. Ini laki-laki kalian gak bisa. Masa orang tua sih gak beringung? Terus? Yang kedua, mau saya bawa kemana, nah gitu. Ironisnya, peristiwa tersebut telah dua kali dilakukan tersangka di mana anak pertama jajukan dijual seharga 1.500.000 rupiah di tahun 2017. Sementara di Jawa Barat, unit pelayanan perempuan dan anak polonesi Metro Depok meringkus seorang kakek yang tega melakukan aksi pencabulan terhadap dua orang anak kandungnya yang masih di bawah ubun. Niat bejat pelaku muncul setelah pelaku merasa kesepian akibat sering ditinggal oleh sang istri. Masa hukuman kurungan penjara dengan kasus rupa yang pernah dijalaninya terjata tak cukup membuat dia cerah. Aksi jambul pelaku terbongkar saat istri pelaku menemukan cairan sperma di celana dalam korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yurizki, Anius Pelaporkan.